kekajian atapsirul munir surat Luqman yang kemarin baru makna global ya makna global atau semacam ringkasan seluruhnya 30 ayat nah kemarin ringkasannya menjadi berapa enam poin lah ya itu sudah selesai sekarang mulai ini masuk ke kajian tentang ayat-ayatnya Bismillahirrohmanirrohim Alif Lam Mim Alif Lam Mim ayat pertamanya begini seperti Al-Baqarah kemudian banyak surat yang yang Alif Lam Mim ya di sering juga nya saya sampaikan huruf-huruf seperti disini Alif Lam Mim ada Alif Lam Mroh ya ada Hamim dan banyak lagi ada yang satu huruf ya seperti Nun sod of ada yang dua huruf yang terbanyak adalah lima huruf ini maknanya li tanbihi ala ijazil quran ini untuk menggugah gitu ya menggugah penggugah pikiran tunjuknya ya atas itulah ijazil quran tentang kemu'jizatan Al-Qur'an ini disebutnya Al-Ahruful Al-Mokot To'ah huruf-huruf yang dipenggal-penggal artinya dipenggal-penggal disini dibacanya di ucapkannya itu satu persatu Alif Lam Mim Alif Lam Mim sesuai dengan bunyi dari huruf hijaiyah huruf hijaiyah atau huruf alfabet Arab begitu ya Alif batasa dan selanjutnya ini dibacanya di ucapkannya itu ya Alif Lam Mim kalau dalam apa namanya ini ayat quran gitu ya ini di kalau di di busaf Al-Qur'an itu diberi tanda baca Alif tanpa tanda baca berarti demikian mengucapkannya Alif Lamnya diberi tanda baca seperti tanda apa namanya seperti gelombang gitu ya seperti tanda limit itu panjangnya antara 2 sampai 6 rokat Mimnya juga sama Mimnya juga diberi tanda baca di atasnya gitu ya seperti tanda nah itu apa namanya limit disebutnya ya seperti gelombang gitu ya bukan fathah gitu yang garis lurus miring gitu ya ini ini nah ini juga sama Mimnya dengan lam itu bacaannya 2 sampai 6 rokat Alif Lam kalau panjang gitu ya 6 rokat Mimnya juga sama maknanya maknanya bukan makna sih tidak ada makna apapun huruf-huruf yang di awal di surat-surat dan yang diawali dengan huruf-huruf al-ahruful wakato'ah itu huruf-hurufnya itu semuanya tidak ada artinya baik yang satu huruf yang dua sampai yang lima huruf ya seperti itulah pengucapannya gitu ya ya surat apa surat mariam kalau nggak salah ya yang demikian itu ditanwihi alai jazilquran ini hanya untuk menggugah menekankan tentang kemu'jizatan al-quran ya tilka ayatul kitabil hakim dimulai dengan kalau di surat al-baqarah zalika zalikal kitabu kalau di sini tilka ayatul kitab nyazalika di sini tilkanya di surat al-baqarah zalika itu dalam bahasa Arab namanya isim isyarat bahasa kitanya kata tunjuk lilbaid untuk yang ditunjuknya itu jauh nyazalika itu itu jadi di apa namanya kata tunjuk yang ditunjuknya jauh kalau di dalam al-baqarah zalika kalau di sini tilka al-baqarah itu kalau zalika itu muzakar bahasa ininya ya kalau disebutan di dalam istilah bahasa Arabnya kalau ini mu'annas karena di dalam bahasa Arab itu semua kata semua kata itu terbagi menjadi dua ada kelompok yang muzakar ada kelompok mu'annas laki-laki dan perempuan nah untuk kata tunjuk yang jauh untuk muzakar kelompok laki-laki zalika kalau untuk kelompok mu'annas tilka kalau di al-baqarah yang ditunjuknya itu zalikal kitab nah kata kitab itu yang ditunjuknya zalikal kitab itu kitab kalau di sini tilka ayat tul kitab kalau di sini yang ditunjuknya atau musyar ilaih yang ditunjuknya itu kata ayat ini mu'annas al-baqarah i'roba al-baqarah atau sedikit lah hanya mengenal saja nih ya kalau di kalau di al-baqarah zalikal kitab kalau di sini tilka ayatul kitab maknanya sama zalika dan tilka yang membedakan adalah kelompok katanya kalau zalika muzakar maka isi misyarat atau kata yang kata tunjuk yang dipakainya itu zalika kalau di sini yang ditunjuknya kata ayat itu mu'annas maka kata tunjuknya tilka 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 ayatul kitabil hakim hudawaroh matalil mohsinin ini rangkaiannya 5 ayat nih ya apa kelompok biasanya kan di dalam kitab atasirul munir ini dibagi-bagi gitu ya menjadi apa namanya beberapa bagian nah ini bagian pertama gitu nya satu kelompok ayat dari 1 sampai 5 hudawaroh matalil mohsinin tilka ayatul kitabil hakim aduh ini sebetulnya rasa asinya terasa itu terasa nah itu nantinya yang susah itu merangkan rasa ya tilka ayatul kitabil hakim itu kalau susunan ini di di apa namanya kata per katanya dengan susunan yang sama diganti dengan kata bahasa Indonesia tilka itu nyetil kak itu ayatul kitabil hakim adalah ayat ayat kitab yang bijak hudawaroh mata hudan nyawaroh matalil mohsinin hudan hidayah ya artinya petunjuk di kitab ayat-ayat yang ditunjuk itu itu adalah petunjuk pegangan kalau saya suka mengartikan demikiannya hudan itu adalah petunjuk pegangan pedoman landasan lah itunya wah rahmatan dan rahmat rahmat itu artinya adalah kasih sayang ini artinya Allah menurunkan Al-Quran yang dimaksud adalah Al-Quran ya jadi Allah menurunkan Al-Quran itu Allah menurunkan Al-Quran itu kalau di ayat ini dua Allah menyebutnya jadi satu sebagai petunjuk sebagai penoman pegangan dan dan satu lagi ini luar biasa itu adalah Allah menurunkan Al-Quran itu boleh disebut ini salah satu salah satunya bentuk kasih sayang Allah Allah menurunkan Al-Quran itu itu salah satu bentuk kasih sayang Allah banyak kan ya apa namanya kalau Allah kan yang ar-rohman ar-rohim Allah itu maha pengasih maha penjayang nah diantara diantaranya Allah tunjukkan itu hal tersebut Allah tunjukkan rasa kasih sayang kepada manusia itu dengan menurunkan Al-Quran hudan warohmatan lil muhsinin muhsinin ini adalah orang yang melakukan ihsan ini terjemahnya silu di bagiannya hudan sebagai petunjuk pergangan perdoman melandasan warohmatan warohmatan dan kasih sayang artinya kan kasih sayang dari Allah nih lil muhsinin bagi orang-orang yang melakukan ihsan bagi orang-orang yang melakukan ihsan kalau dalam bahasa kita terjemahnya ya sekitar itu saja itu lagi itu lagi terjemahnya kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan kebaikan nah ini adalah tafsir penjelasan ihsan eh muhsin orang yang Allah menyebutnya dengan sebutan muhsin orang yang berbuat ihsan itu nah ini penjelasan penjelasan global penjelasan singkat itulahnya penjelasan global nih penjelasan singkat dari Allah orang-orang yang Allah sebut sebagai muhsin orang-orang yang melakukan ihsan itu adalah al-lazi al-lazi na yuki munas sholat tiga berarti yang disebut di sini nih satu yang mendirikan menegakkan karena di semua ayat kalau gak salah itulahnya di semua ayat tentang sholat gitu ya tentang sholat Allah menyebutnya yuki munas terjemahnya itu adalah menegakkan itu sholat ini artinya bukan hanya melakukan maknanya bukan hanya melakukan tapi menegakkan sholat al-lazihna yuki munas sholat orang-orang yang menegakkan sholat wayu tunas zakat dan mengeluarkan menunaikan zakat satu satu lagi ininya penjelasan tentang muhsin dari Allah di ayat ini adalah wahum bil akhirotihum yukinun dan mereka itu terhadap akhirat amat ditulah amat amat yakin pulam ulaika ala hudam mir robihim maka mereka itu adalah al-muhsin dengan penjelasan singkat dari Allah di ayat keempat Allah menyebut Mereka itulah yang hidup di atas Tadinya hudan itu di atas tuntunan Di atas pedoman Di atas pegangan dan landasan Dari Tuhan mereka Wa ula ika humul muflihun Dan mereka itulah Ula ika Mereka itu adalah orang-orang Al-muflihun Al-muflihun itu Kalau terjemahnya Suka diartikan Orang-orang yang Beruntung Mereka itulah Orang-orang yang beruntung Nah lima ayatnya Sampai di sana Mulai dari ayat pertama Yang al-akhruful muqat to'ah Alif lamim Tilka ayatul kitabil hakim Itu Adalah Ayat-ayat Itu adalah Ayat-ayat Kitab Ayat-ayat al-quran yang Hakim yang bijak Kalau gitu ini Terjemahnya Yang bijak Udawar Rahmatan Lilmohsinin Yang merupakan Atau Sebagai Petunjuk Dan Rahmat Dan kasih sayang Lilmohsinin Bagi orang-orang Yang Ihsan Yaitu Orang-orang yang Menegakkan Sholatnya Menunaikan Zakat Dan Tentang Akhirat Terhadap Akhirat Mereka itu Amat Sangat Yakin Mereka itu Adalah Atau mereka itu Berada Di atas Petunjuk Dari Tuhan Mereka Dan mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Nah kita Ini penjelasan Ayat-ayatnya Atil Ka Yatul Kitabil Hakim Nah ini Kata ini Alhakim Di dalam Suka Diterjemah Bijak Kalau Gak Salah Sering Saya Terangkannya Hakim Itu Adalah Hak K Mak Hak K Mak Hakim Hak Hakim Itu Hukum Hukum Bahasa Arab Hukum Bahasa Arab Kalau Orang Yang disebut Melanggar Hukum Itu Melanggar Apa Sebutannya Kan Melanggar Hukum Yang disebut Melanggar Hukum Itu Yang Dilanggarnya Apa Aturahan Berarti Misalnya Ini yang Ditilang Alah Ditilang Di lampu Merah Kan Aturannya Lampu Merah Berhenti Lampu Hijau Jalan Ketika Lampu Merah Bukannya Berhenti Tapi Malah Terus Ini kan Melanggar Disebutnya Melanggar Yang Dilanggarnya Apa Itu Aturan Kalau Lampu Merah Itu Berarti Berhenti Kalau Lampu Hijau Jalan Ketika Lampu Merah Terus Saja Tidak Berhenti Malah Jalan Nah Disini Kan Disebutnya Ini Melanggar Hukum Jadi Hukum Itu Adalah Aturan Yang Yang Disebut Melanggar Hukum Itu Berarti Melanggar Aturan Nah Kalau Ini kan Ayat Ayat Tilka Ayat Jamahnya Ayat Ayat Itulah Ayat Ayat Alkitab Disini Alquran Itulah Ayat Ayat Alquran Yang Ini Sifatnya Alhakim Disini Ini Sifat Dari Alkitab Bijak Dalam Hal Ini Hakim Untuk Alquran Artinya Alquran Itu Alhakim Itu Isinya Aturan Dan Aturannya Itu Pasti Benar Aturannya Itu Pastilah Aturan Yang Benar Yang Pasti Benarnya Kalaupun Ini Saya katakan Ini Alquran Ini Adalah Alhakim Sifat Sifat Dari Alquran Itu Adalah Kalau Disini Hakim Kalau Kata Lainnya Yang Hikmah Hakim Hukum Hikmah Hakamah Itu Dari Kata Dasar Yang Sama Alquran Itu Pasti Hikmah Hikmah Itu Sama Dengan Benar Artinya Alquran Alquran Itu Ayat Ayat Alquran Itu Isinya Adalah Aturan Aturan Yang Pasti Benar Nah Dikatakan Demikian Yang Pasti Benar Meskipun Ini Meskipun Andai Ada Untuk Satu Dua Atau Beberapa Ayat Di Dalam Alquran Yang Menurut Manusia Salah Yang Menurut Manusia Atau Misalnya Ada Sekelompok Orang Yang Tidak Setuju Kalau Menurut Manusia Sekumpulan Manusia Bahkan Oleh Seluruh Manusia Menyatakan Misalnya Ada Satu Dua Ayat Yang Menurut Manusia Ini Salah Yang Benar Yang Yang Sebetulnya Yang Salah Siapa Ayatnya Atau Manusia Yang Menyatakan Bahwa Ayat itu Salah Apa Ayatnya Yang memang Salah Atau Manusianya Sekelompok Atau Seluruh Manusia Mengatakan Itu Ayat Salah Benar Ayat ini Salah Atau Manusianya Menurut Manusia Kenapa Mereka Menyatakan Salah Alasannya Bisa Beragam Alasannya Tidak Masuk Akal Misalnya Atau Sudah Tidak Sesuai Zaman Itu Kan Beragam Alasan Andai Kalau Ada Sekelompok Atau Saya Katakan Bahkan Kalaupun Seluruh Manusia Mengatakan Ini Ayat Salah Yang Salah Itu Apa Ayat Itu Memang Salah Gitu Atau Yang Menilainya Berarti Yang Menilainya Yang Salah Nah Padahal Kan Berangkat Dari Sini Juga Kalau Allah Itu Kan Seperti Nanti Di Surat Luqman Ini Di Ayat 27 Walau Anama Fil Ardi Min Syajarotin Aklam Anli Saja Semua Pohon Yang Ada Di Dunia Ini Dijadikan Pena Wal Bahru Ya Bunduhu Mimba Dihisab Atu Abhur Kemudian Seluruh Lautan Seluruh Samudera Yang Ada Di Seluruh Dunia Ini Dijadikan Tintanya Tambah Lagi Tujuh Kali Lipatnya Seluruh Pohon Yang Ada Di Dunia Ini Dijadikan Pena Kemudian Seluruh Air Gitu Lanya Yang Ada Di Semua Samudera Yang Ada Di Dunia Ini Dijadikan Tintanya Ditambah Tujuh Kali Lipat Tintanya Berarti Kurang Tambah Lagi Tujuh Kali Lipat Mana Pidat Kalimat Allah Semuanya Itu Tidak Akan Cukup Untuk Menuliskan Ilmu Allah Semuanya Itu Tidak Tidak Cukup Untuk Menuliskan Ilmu Allah Karena Memang Ilmu Allah Itu Maha Luas Tanpa Batas Ilmu Allah Itu Maha Luas Tanpa Batas Dengan Gambarannya Seluruh Pohon Yang Ada Di Dunia Berapa Dari Yang Terbesar Sampai Yang Terkecil Dari Pohon Kayu Yang Sebesar Apa Sampai Pohon Toge Pokoknya Dijadikan Penak Habis Misalnya Ganti Penak Habis Lagi Ganti Lagi Sampai Habis Semua Pohon Yang Ada Di Bumi Dijadikan Penak Kemudian Air Semua Air Berarti Ada Di Lautan Seluruh Air Yang Ada Di Semua Samudera Di Dunia Dijadikan Tintanya Bahkan Ditambah 7 kali Lipatnya Jumlah Tintanya Itu Tidak Akan Cukup Untuk Menuliskan Kalimat Ilmu Ilmu Allah Allah Tuangkan Ilmu Yang Ada Pada Dirinya Kemudian Allah Tuangkan Menjadi Ayat Al-Quran Contohnya Yang disebut Disini Saja Allah Mewajibkan Kepada Mewajibkan Sholat Kepada Manusia Berdasarkan Ilmu Bukan Allah Mewajibkan Sholat Kepada Manusia Allah Meletapkannya Itu Berdasarkan Ilmu Bukan Allah Mewajibkan Zakat Kepada Manusia Berdasarkan Ilmu Bukan Nah Ilmu Allah Yang Tanpa Batas Itu Lalu Diuji Lalu Dinilai Oleh Manusia Dipikir Dipikirlah Kenapa Mesti Sholat Nggak akan Sampai Tidak akan Sampai Untuk Oh Benar Ternyata Begini Masalahnya Cek Allah Ticek Sah Sidunya Wai Nya Gitu Gitu Masalah Aneh Allah Mengatakan Demikian Emang Iya Gitu Sidu Apal Wai Apalagi Sampai Keurusan Urusan Yang Amat Sangat Banyak Amat Sangat Banyak Apa Yang Allah Tetapkan Sebagai Aturannya Karena Ini kan Al-Quran Itu kan Al-Hakim Tidikan Aturan Apa Yang Allah Tetapkan Yang Kemudian Menjadi Aturan Bagi Manusia Allah Menetapkan Dimana Ketetapan Allah Itu Menjadi Aturan Bagi Manusia Apa Manusia Mampu Memahaminya Dengan Gambaran Seperti Tadi Ilmu Allah Yang Tanpa Batas Jadi Di Apa Namanya Latar Belakang Mungkin Apa Namanya Itu Nyal Latar Belakang Allah Menetapkan Itu Apa Keilmuannya Yang Tanpa Batas Lalu Ketika Allah Menetapkan Sesuatu Diuji Dinilailah Oleh Manusia Wah Ini Masuk Akal Cek Allah Tijgen Nenya Wah Ini Tidak Sesuai Dengan Nah Itu Alasan Manusia Di Antaranya Banyak Banyaknya Manusia Yang Menilai Bahwa Ayat Ayat Al-Quran Atau Apa Yang Ada Di Dalam Islam Menurut Penilaian Sebagian Manusia Salah Salah Dengan Alasan Dengan Alasan Diantaranya Tidak Masuk Akal Dengan Alasan Tidak Sesuai Zaman Padahal Al-Quran Itu Al-Hakim Itu Hikmah Artinya Pasti Benarnya Karena Allah Menetapkannya Berdasarkan Ilmu Allah Menetapkan Aturannya Itu Berdasarkan Ilmu Yang Allah Miliki Sebenarnya Apa Ilmunya Tanpa Batas Ilmunya Kalau Kita Bandingan Dengan Hal Di Luar Urusan Agama Dalam Apa Namanya Misalnya Orang Yang Membuat Apal Yang Sederhana Yang Sederhana Tentang Tentang Somro Jangan Itu Apal Sok Bedakan Hasilnya Atau Kalau Memasak Misalnya Kan ada Sekolahnya Apa Namanya Ya Kursus Sekolah Memasak Apalagi Apalagi Kemudian Sampai Menjadi Seorang Chef Terkenal Yang Terkenal Artinya Masakannya Ini kan Masakannya Ini betul-betul Apa Namanya Ya Apa Apa Namanya Ya Enak Artinya Kalau makanan Betul-betul Enak Bandingkanlah Dengan Yang Tidak Tau Masak Memasak Kemudian Disuruh Masak Beda Antara Orang Yang Punya Ilmunya Dengan Yang Tidak Tidak Berilmu Banyak Ayat Yang Demikian Banyak Apa Sama Yang Tau Dengan Yang Tidak Tau Nah Kalau Allah Apa Yang Tidak Tau Allah Maha Maha Tau Allah Maha Berilu Nah Maka Ketika Allah Menetapkan Sesuatu Itu Berdasarkan Ilmu Seperti Tadi Juru Masak Dia Membagikan Resep Dia Membagikan Resepnya Kalau Untuk Memasak Anu Begini Resepnya Begini Cara Masaknya Ini Berdasarkan Ilmu Pasti Benar Segala Sesuatu Yang Berdasarkan Ilmu Itu Pasti Benar Atau Bisa Dibalik Sesuatu Itu Benar Kalau Jelas Ilmunya Bukan Mengira-ngira Menduga-duga Arinian Comro Aku Hanya Cara Yang Tidak Tau Ilmunya Lalu Menduga-duga Lalu Mengira-ngira Benar Ini arti Al-Hakim Itu ya Hak Hikmah Hukum Ini Makananya Bahwa Ayat-ayat Al-Quran Itu Sifatnya Karakternya Dari Ayat-ayat Al-Quran Itu Adalah Hikmah Kalau dalam Bahasa Arab Apa artinya Benar Ayat-ayat Yang Ayat-ayat Al-Quran Itu Adalah Yang Pasti Benarnya Mengapa Demikian Karena Ayat-ayat Al-Quran Itu Kan Ucapan Ayat-ayat Al-Quran Ini Darilah Ucapan Perkataan Gitu Lahnya Omongan Allah Ini Allah Berbicara Kalau Allah Berbicara Atau Setiap Orang Yang Berbicara Itu Akan Bergantung Kepada Keilmuannya Orang Yang Berbicara Itu Akan Tergantung Kepada Keilmuan Yang Ada Pada Dirinya Nah Kalau Orang Yang Tidak Punya Ilmunya Tentang Sesuatunya Lalu Bicara Tentang Hal Tersebut Ngaco Pasti Salah Pasti Karena Dia Tidak Punya Ilmunya Ini Contoh Lagi Misalnya Alah Terpake Hurung Ilmu Bukan Nah Tulin Ilmu Gitu Atau Misalnya Ada Mobil Nih Atau Motor Mobil Yang Apa Namanya Mogok Di Stater Tidak Mau Hidup Kira Kira Kenapa Datang Si A Oprek Oprek Suga Beres Dan Kira Kira Ininya Ininya Stater Angger Terjalan Nyerah Datang Si Lain ahli Nggak Punya Ilmunya Oprek Suga Nderek Hurung Namahan Ruksak Setelah Dia Utak Atik Begini Masalahnya Jadi Bertambah Tapi Begitu Datang Seorang Montir Yang Dia Belajar Otomotif Dia Dia Belajar Otomotif Dia Punya Ilmunya Ternyata Agan Mudah Katakanlah Di Apa Namanya Di Oprek Oprek Sebentar Hurung Nya Ariku Ahli Rama Dengan Orang Yang Punya Ilmu Beda Jeng Tadi Datang Si Akhirnya Dia Nyerah Karena Dia Nggak Punya Ilmunya Dia Gila Sebetulnya Datang Si B Mil Ngemen Datang Si C Mil Ngemen Semuanya Yang Tidak Punya Ilmu Nggak Beres Nggak Nggak Benar Nah di Ayat Ininya Allah Metilka Tuh Itu Jauh Jauh Berarti Nah dengan Kata Tunjuk Jauh Ini Mengapa Allah Menunjuk Gitu Ya Allah Menyampaikannya Di dalam Ayat Ini Baik Tidak Al-Baqarah Juga Dengan Kata Tunjuk Yang Jauh Zal Zalikal Kitab Bular Roh I Bafi Kalau Di Dalam Ayat Al-Quran Hudal Lil Muttakin Kalau Disini Tilka Ayatul Kitabil Hakim Hudal Warah Mata Lil Muhsin Ini Berarti Kan Tentang Ilmu Karena Ayat Ayat Al-Quran Itu Adalah Hikmah Tilka Ayatul Kitabil Hakim Ayat Ayat Al-Quran Itu Adalah Sifatnya Karakternya Sifat Dari Ayat Ayat Al-Quran Itu Adalah Hikmah Apa Maknanya Pasti Benarnya Tapi Allah Menunjuk Allah Menyampaikannya Di ayat ini Ini kan Firman Allah Allah Menyampaikannya Dengan Isim Isyarat Atau Kata Tunjuk Jauh Itu 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 Jauh Yang Ditunjuknya Nah Ini Ini Maknanya Jadi Tidak Maunya Kita Kaitkan Kesini Ini Tentangan Ini kan Di ayat Ini pun Allah Menyebut Al-Quran Yang Pasti Benar Itu Adalah Kudan Adalah Petunjuk Pendoman Pegangan Nah Sebelum Allah Memberi Itulahnya Sebelum Allah Memberi Sebelum Allah Menurunkan Al-Quran Dalam hal ini Al-Quran Itu Kan Menjadi Itu Sebelum Allah Menurunkan Al-Quran Al-Quran Disini Kan Sama Dengan Ilmu Dan Inilah Islam Itu kan Al-Quran Ini kan Kitabnya Agama Islam Jadi Disebutnya Allah Menurunkan Al-Quran Allah Menurunkan Agama Islam Allah Menurunkan Ilmu Dimana Itu Adalah Udan Itu Pendoman Itu Petunjuk Itu Pegangan Nah Sebelum Allah Menurunkan Al-Quran Menurunkan Islam Menurunkan Ilmu Ini Allah Ini Sebelum Allah Menurunkan Hal tersebut Allah Sudah Lebih Dulu Memberi Petunjuk Kepada manusia Memberikan Pegangan Allah Sudah Lebih Dulu Memberikan Pegangan Pedoman Petunjuk Yang Dijadikan Pedoman Pegangan Petunjuk Oleh Manusia Yaitu Rasa Dan Akal Itu Pegangan Untuk Manusia Melakukan Sesuatu Banyakan Orang Yang Melakukan Sesuatu Itu Landasannya Adalah Rasa Pegangannya Itu Rasa Misalnya Ini Yang Ya Ini Setelah Allah Menurunkan Al-Quran Allah Menurunkan Islam Allah Menurunkan Ilmu Ternyata Ini Salah Karena Pegangannya Rasa Contohnya Dulu Di Zaman Jahiliah Apabila Di Satu Keluarga Ada Yang Meninggal Pasti Rasa Sedih Di Mana Rasa Sedihnya Itu Yang Kemudian Dijadikan Landasan Pegangan Untuk Dia Melakukan Sesuatu Apa Yang Dilakukannya Meratap Meraung Meraung Bahkan Sampai Alah Apa Namanya Longseran Bahasa Indonesia Apa sih Kekesehan Longseran Kenapa Melakukan Itu Apa Si Dasarnya Apalah Dasarnya Rasa Sedih Rasa Sedih Itulah Yang Mendasarinya Mereka Melakukan Demikian Meratapi Meraung Meraung Bahkan Ada Yang Sampai Berguling Guling Gitulah Itu Pegangannya Itu Landasannya Itu Rasa Bener Ternyata Rasa Itu Untuk Rasa Itu Pegangan Betul Tapi Ketika Hanya Berpegang Kepada Rasa Amalannya Salah Amalannya Salah Karena Kalau Rasa Misalnya Ketika Sedang Sedang Bersedih Seperti Itu Yang Dilakukannya Oleh Mereka Orang Orang Jahiliah Meratap Meratap Meraung Meraung Bahkan Melakukan Sesuatu Yang Apa Namanya Tadinya Di luar Nalar Kemudian Kalau Ketika Sedang Bergembira Bagaimana Ketika Ketika Sedang Bergembira Mereka Bisa Disebutnya Pesta Sepanjang Malam Benar Nggak Apa Yang Dilakukannya Itu Yang Kura-kura Berpesta Sepanjang Malam Apa Landasannya Melakukan Demikian Landasannya Apa Rasa Gembira Pegangan Landasan Dari Kemudian Berarti Rasa Ini Sangat Lemah Rasa Ini Sangat Lemah Untuk Dijadikan Pegangan Kalau Beramal Berdasarkan Rasa Tinggi Bener Entah Kapan Benarnya Kalau Melakukan Sesuatu Itu Landasannya Rasa Apalagi Ini Jadi Karakter Manusia Kalau Sedang Bergembira Haluan Apa Namanya Lupa Daratan Kalau Sedang Bersedih Berkeluh Kesahnya Luar Biasa Kemudian Allah Memberikan Akal Nah Berbuat Berlaku Beramal Berdasarkan Akal Ini Pegangan Ini Landasan Untuk Beramal Yaitu Akal Nah Ini Yang dua Ini Sudah Allah Berikan Kepada Manusia Allah Memberikan Dan Itu Memberikannya Itu Rasa Dan Akal Ini Allah Memberikannya Dengan Seperti ini Berarti Memasukkan Rasa Dan Akal Kedalam Diri Manusia Di Dalam Ada Di Dalam Diri Manusia Rasa Dan Akal Ada Di Dalam Diri Manusia Semua Manusia Punya Rasa Semua Manusia Punya Punya Akal Tapi Ternyata Ini Untuk Hikmah Untuk Menjadi Benar Rasa Dan Akal Ini Jauh Dari Mencukupi Hasilnya Apa Hasilnya Manusia Itu Tempatnya Lupa Dan Salah Padahal Ada Pegangan Di Dalam Dirinya Untuk Beramal Untuk Melakukan Sesuatu Ada Pegangan Di Dalam Dirinya Itu Rasa Dan Akal Tapi Hasilnya Apa Manusia Itu Tempatnya Salah Maka Allah Menurunkan Pegangan Yang Pasti Benarnya Maka Allah Menurunkannya Apanya Menurunkan Itu Sesuatu Yang Pasti Benar Nah Inilah Tilka Ayat Tulkitabil Hakim Tapi Allah Menurunkan Memberinya Allah Memberikan Rasa Kepada Manusia Masukkan Kedalam Diri Manusia Sehingga Ada Di Dalam Manusia Rasa Allah Memberikan Akal Kepada Manusia Masukkan Kedalam Diri Manusia Sehingga Di Dalam Diri Manusia Ada Akal Tapi Ilmu Ini Ayatnya Tilka Tuh Jauh Tidak Allah Masukkan Kedalam Diri Manusia Gak Ada Manusia Yang Di Dalam Dirinya Ada Ilmu Gak Ada Kalau Rasa Pasti Ada Kalau Akal Pasti Ada Ini Dua-duanya Pegangan Tapi Dengan Rasa Dan Akal Manusia Itu Tetap Saja Spesial Salah Tetap Saja Manusia Itu Tempatnya Salah Gak Bisa Gak Boleh Berarti Untuk Melakukan Sesuatu Itu Landasannya Pegangannya Pedomannya Tuntunannya Adalah Rasa Atau Akal Gak Bener Sampai Kapanpun Kan Allah Tau Artinya Kan Allah Tau Kalau Manusia Itu Dengan Rasa Yang Dimilikinya Dengan Kemampuan Akalnya Manusia Itu Salah Pasti Salah Kalau Saya Suka Mengatakan Manusia Itu Gak Ada Bener-benernya Sebetulnya Salah Dan Salah Manusia Nah Supaya Katakanlah Demikiannya Supaya Manusia Itu Menjadi Benar Maka Allah Memberi Ilmu Sama Seperti Allah Memberi Rasa Allah Memberi Akal Tapi Kalau Ilmu Itu Yang tadinya Ilmu Itu Al-Quran Islam Ilmu Allah Menurunkannya Tapi Allah Menyimpannya Jauh Entah Dimana Bukan Seperti Rasa Dan Akal Dimasukkan Kedalam Bilih Manusia Nah Inilah Maksudnya Tilka Tuh Jauh Dan Allah Mewajibkan Allah Mewajibkan Cari Ilmu Kalau Mewajibkan Tolop Ilmu Bahasa Arab Dia Mencari Bahasa Kitanya Menuntut Ilmu Allah Wajibkan Mana Ilmunya Cari Gak Karena Ada Orang Yang Tidak Mempelajari Tidak Mempelajari Al-Quran Tidak Mempelajari Agama Islam Lalu Dia Paham Dia Mengerti Tentang Islam Tahu Dari Mana Karena Allah Menyimpan Al-Quran Kita Bandingkan Dengan Akal Dan Rasa Gitu Ya Allah Memberi Al-Quran Memberi Agama Islam Memberi Ilmu Kepada Manusia Itu Tidak Dimasukkan Seperti Rasa Dan Akal Yang Kemudian Menjadi Bagian Dari Yang Namanya Manusia Kalau Al-Quran Al-Siman Jauh Dan Allah Wajibkan Untuk Mencari Dan Mendapatkannya Cari Raih Dapatkan Ilmu Tersebut Karena Dengan Itulah Manusia Yang Asalnya Spesialis Salah Menjadi Benar Hanya Dengan Al-Quran Hanya Dengan Agama Islam Hanya Dengan Ilmu Yang Dari Allah Inilah Manusia Ini Bisa Berubah Dari Spesialis Salah Dari Yang Selalu Salah Dari Yang Tidak Pernah Benar Menjadi Benar Dan Maka Yang Benar Itu Adalah Yang Ini Berarti Yang Ber Pendoman Yang Berlandaskan Yang Berpegang Yang Mengikuti Tuntunan Al-Kitab Ini Yaitu Al-Quran Allah Menyebut Al-Quran Itu Adalah Hakim Hikmah Pasti Benar Tidak Ada yang Salah Artinya Sampai Kapanpun Tidak Berubah Sampai Hari Kiamat Sampai Kapanpun Sampai Hari Kiamat Apabila Manusia Hanya Berpegang Berlandaskan Kepada Apa Yang Ada Di Lamp Dirinya Kalau Tidak Rasa Akal Tidak Ada Yang Lain Rasa Termasuk Insting Naluri Atau Dengan Akal Kemampuan Akalnya Sampai Hari Kiamat Manusia Tidak Akan Pernah Benar Pasti Salah Dua Satu Kata Tunjuknya Mengapa Menggunakan Kata Tunjuk Yang Jauh Demikian Penjelasannya Bandingkan Dengan Pegangan Yang Lain Yang Allah Berikan Bagi Manusia Yaitu Rasa Dan Akal Itu Sudah Allah Masukkan Kedalam Diri Manusia Rasa Itu Pegangan Iya Ketika Seseorang Melakukan Sesuatu Landasan Pegangannya Apa Rasa Ketika Melakukan Sesuatu Landasan Pegangannya Apa Akal Tapi Hasilnya Kan Seperti Yang Barusan Ketika Sedang Bersedih Maka Dia Melakukan Apalah Yang Landasannya Itu Adalah Rasa Sedih Kalau Dulu Zaman Jahiliah Ketika Ada yang Meninggal Contohnya Tadi Dia Meratap Dia Meraung Bahkan Dia Berguling Seolah Itu Benar Karena Kan Saya Sedang Sedih Benar Melakukan Demikian Karena Kan Saya Sedang Sedih Malah Ketika Ada yang Mengupahan Alah Mengupahan Muna Mengupahan Ketika Ada yang Memberi Masukan Yang Sabar Dia Kan Marah Seolah Dia Itu Dilarang Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Dinasehati Yang Sabar Misalnya Yang ikhlas Marah Dia Mengatakan Kamu Bisa Ngomong Gitu Coba Kalau Kamu Yang Mengalami Artinya Tidak Dengar Ketika Ada Masukan Ketika Ada Input Yang Demikian Bersabar Yang Ikhlas Dia Marah Sabar Sabar Kamu Kalau Mengalami Jadi Seolah Dia Itu Merasa Benar Melakukan Apapun Karena Sedang Bersedih Artinya Rasa Sedih Yang Dijadikan Landasan Amalnya Salah Pasti Dengan Akal Juga Demikian Tapi Masalahnya Kalau Rasa Dan Akal Itu Anugrah Itu Pemberian Dari Allah Bagi Manusia Kepada Manusia Sebagai Pegangan Hanya Hanya Apabila Hanya Berpegang Kepada Rasa Dan Akal Manusia Itu Belum Cukup Untuk Menjadi Benar Belum Dan Tidak Akan Pernah Cukup Untuk Menjadi Benar Apabila Hanya Berdasarkan Rasa Dan Akal Maka Allah Memberi Ilmu Dimana Allah Menuangkan Ilmunya Di Dalam Al-Quran Al-Quran Itu Adalah Ucapan Ucapan Allah Allah Berfirman Allah Berkata Pasti Benar Karena Allah Menyampaikan Al-Quran Bukan Berdasarkan Rasa Allah Berdasarkan Ilmu Allah Menurunkan Al-Quran Memberi Agama Memberi Ilmu Kepada Manusianya Berdasarkan Ilmu Bukan Berdasarkan Rasa Bahkan Berdasarkan Ilmunya Yang Tanpa Batas Pasti Benarnya Hanya Nah Ini Kalau Rasa Dan Akal Itu Allah Masukkan Kedalam Diri Manusia Manusia Gak usah Mencari Rasa Roti Cari Rasa Roti Cari Roti Cari Rasa Roti Cari Roti Cari Rasa Iklan Iklan Ada Iklan Ada Merak Roti Kalau Rasa Gak usah Mencari Karena Sudah Ada Di Dalam Diri Kalau Akal Gak usah Mencari Karena Sudah Ada Di Dalam Diri Kalau Ilmu Harus Mencari Karena Allah Menurunkan Al-Quran Menurunkan Ilmunya Ini Ini Allah Berfirma Demikian Til Tuh Jauh Cari Wajib Berarti Kan Wajib Harus Kudu Mencari Dan Mendapatkan Ilmu Karena Kalau Tanpa Ilmu Manusia Akan Kembali Lagi Yang Menjadi Pegangan Dan Landasan Ilmunya Adalah Kalau Tidak Rasa Akal Gak Akan Pernah Benar Manusia Itu Tidak Akan Pernah Benar Nah Ini Maknatil Kanya Itu Demikian Tuh Jauh Artinya Cari Yang Namanya Mencarikan Berarti Harus Ada Usaha Harus Ada Ikhtiar Alah Saya Lupa Lagi Ini Ada Kata Mutiara Atau Quotnya Dari Imam Ash-Syafi'i Tentang Mencari Ilmu Diantaranya Yang saya ingat Itu Diantaranya Dalam Mencari Ilmu Dalam Mencari Artinya Mencari Dan Meraih Ilmu Itu Perlu Pengorbanan Perlu Pengorbanan Artinya Harus Mau Mau Berkorban Ada Yang Dikorbankan Minimal Disebut Kududaik Capek Kududaik Pusing Kududaik Riweh Tak Mencari Ilmu Itu Demikian Ingin Mendapatkan Ilmu Meng Capek Meng Riweh Meng Hayang Hayang Nete Apa Namanya Enak Gitu Gak Ada Harus Ada Yang Dikorbankan Bahkan Itu Tandinya Mengorbankan Apa Namanya Mengorbankan Dalam Artikan Kududaik Capek Kududaik Riweh Dan Sebagainya Bahkan Juga Harus Mau Mengorbankan Harta Untuk Meraih Ilmu Kalau Tidak Mau Mengorbankan Hal-hal Tersebut Tapi Ilmunya Ingin Memiliki Ilmu Mimpi Disebutnya Mimpi Artinya Di Apa Namanya Apalagi Kan Kalau Untuk Mengenuh Bahasanya Ini Kalau Istilah Di dalam Bahasa Islam Itu Tafak Kuh Pidin Tafak Kuh Pidin Itu Artinya Yang Betul Betul Paham Itulah Tentang Bukan Seluruhnya Tentang Agama Islam Ini Berarti Belajarnya Mendalaminya Itu Satu Bukan Tidak Bisa Dalam Waktu Yang Sebentar Artinya Harus Berkorban Yang Lain Dikorbankan Untuk Belajar Mengorbankan Artinya Perlu Waktu Yang Lama Kemudian Perlu Juga Kondisi Artinya Kondisi Stamina Endurance Jangan Sampai Melembam Tapi Harus Harus Juga Kemudiannya Ada Apa Namanya Mengorbankan Atau Mengeluarkan Harta Bunda Untuk Hal Tersebut Nah Tanpa Hal Seperti Itu Pinterna Hayang Diajarnya Mung Mimpi Di mana Karena Ilmu Tidak akan Dimasukkan Kedalam Diri Kita Oleh Allah Enggak Ilmu Itu Tidak akan Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Diri Kita Seperti Rasa Dan Akal Ilmu Itu Jauh Jauh Di mana Carilah Artinya Carilah Yang Mencari Artinya Harus Pergi Harus Ada Ikhtiar Harus Ada Usaha Ya Wajib Tapi kan Balasannya Diantaranya Tentang ilmu Yang ini Misalnya Salah satunya Banyaklah Hadis-hadis Terkait Dengan Ilmu Dengan Keutamaan Ilmu Mempelajarinya Menyampaikannya Itu Banyaklah Dalil-dalilnya Dan Tidak Sia-sia Sebetulnya Kalau Mau Mengorbankan Waktu Mau Mengorbankan Harta Mau Mengorbankan Diri Lebih Kecapek Misalnya Lebih Kecapek Lebih Kegering Berihtiar Mencari Ilmu Tidak Akan Ada Yang Sia-sia Tidak Akan Ada Yang Sia-sia Karena Mencari Ilmu Itu Allah Wajibkan Artinya Orang Yang Mencari Ilmu Itu Sedang Melaksanakan Kewajiban Dari Allah Masa Allah Tidak Memberi Pahala Masa Allah Tidak Memberi Pahala Masa Allah Tidak Memberi Balasan Di antaranya Yang Yang saya ingat Man Salaka Eh Man Salaka Torikon Yaltami Sufi Yilman Sahalallahu 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 Torikohu Ilaljanah Barang Siapa Yang Memulai Seolah Membukakan Jalan Barang Siapa Yang Memulai Membukakan Jalan Sehingga Dicarilah Ilmu Dengan Dibukakan Jalannya Itu Terbukalah Dicarilah Itu Ilmu Yang Allah Sebutkan Jauh Ini Disini Siapa Yang Membukakan Jalan Siapa Yang Memulai Sehingga Terjadilah Ilmu Itu Dicari Maka Allah Akan Membukakan Dan Memudahkan Jalannya Menuju Surga Itu Diantaranya Dengan Ilmu Tapi Kembali Ini Kayat Ini Til Jauh Ilmu Itu Artinya Untuk Mencari Berusaha Mencari Dan Mendapatkannya Itu tadi Perlu Ikhtiar Usaha Bahkan Perlu Pengorbanan Jangan Jangan Mau Gampang Untuk Dapat Ilmu Ilmu Itu Susah Jangan Mau Gampang Untuk Mendapatkan Ilmu Harus Ada Ikhtiar Usaha Atau Kalau Dalam Bahasa Sunama Aku Sudah Capek Kalau Mau Berilmu Aku Sudah Capek Karena Untuk Mencari Dan Mendapatkan Ilmu Itu Buat Perkara Yang Sudah Aku Neangan Di mana Itu Kan Karena Jauh Pasti Berarti Kan Harus Ada Yang Dikorbankan Tadilah Ya Terutama Noe Tetap Mengorbankan Ngerdena Usaha Segala Urusan Ngorbankan Kahyang Jengkar Sep Dipake Dipake Untuk Mengikuti Ngagugu Kahyang Jengkar Sep Notah Korbankan Temen Pake Dengan Ilmu Sama Kan Waktu Yang Jengkar Sep Kan Pake Waktu Menggunakan Waktu Menggunakan Biaya Memake Awak Ngorbankan Nah Itu Korbankan Lebih Baik Untuk Mencari Ilmu Wajib Dan Apa Namanya Melaksanakan Yang Wajib Itu Pasti Diberi Pahala Oleh Allah Tetep Nah Dina Segala Hal Gajel Lama Te Arulin Wai Tapi Yang Pinter Ngimpi Berarti Arulin Wai Diajar Yang Pinter Manusia Te Arulin Wai Senang Senang Wai Tapi Ingin Punya Ilmu Kan Mustahil Tapi Orang Yang Mencari Ilmu Mendalami Ilmu Pasti Dapat Ilmu Pasti Oleh Allah Akan Diberi Tetep Harus 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 Ada Yang Dikorbankan Harus Berani Harus Mau Dan Berani Berkorban Karena Ilmu Itu Allah Simpan Jauh Tanya Makna Isyarat Itu Demikian Kurang Lebihnya Tilka Tuh Jauh Tuh Itu Mana Tangan Jika Allah Tiberti Cari Ilmunya Ayat Ayat Kitabil Hakim Ayat Ayat Dari Al-Quran Yang Al-Hakim Ini Sifatnya Dari Al-Kitab Bukan Ayat Kalau Ayat Mu'anas Kitab Buzakar Ini Sifatnya Buzakar Berarti Al-Hakim Ini Sifat Dari Kitab Bukan Ayat Ayat Al-Quran Yang Hikmah Yang Pasti Benar Yang Mana Al-Quran Bukan Ayat Ayat Al-Quran Seluruh Berarti Al-Quran Secara Keseluruhan Itu Adalah Hikmah Itu Pasti Benar Termasuk Ini Tadi Alif Lam Benar Tadi Ayat Tadi Gitu Apa Si Maknanya Yang Tahu Berarti Hanya Allah Kemudian Allah Memberikan Gak Penjelasannya Apa Si Mana Alif Lam Gak Ada Yang Tahu Berarti Yang Tahu Makna Dari Ayat Pertama Disini Alif Lam M Apa Artinya Ada Yang Tahu Gak Ada Yang Tahu Siapa Ya Allah Pasti Yang Membuatnya Allah Menjelaskan Nggak Alif Lam Itu Maknanya Apa Gak Ada Ya Sudahlah Bertiga Karena Ada Yang Tahu Salah Nggak Mana Ada Ayat Al-Quran Yang Salah Termasuk Alif Lam Ada Yang Satu Huruf Kan Ada Sud Ada Kof Ada Nun Yang Huruf Yang Di Awal Suratnya Ya Surat Kof Berarti Kof Satu Huruf Surat Sud Surat Al-Qolam Nun Satu Huruf Apa Sih Maknanya Ada Yang Tahu Karena Allah Tidak Menjelaskan Salah Nggak Di Mana Ada Al-Quran Yang Salah Nah Ini Diantara Mujizat Yang Tadi Maknanya Alif Lam Itu Apa Ini Mengingatkan Ini Menggugah Tentang Bahwa Al-Quran Itu Mujizat Apa Sih Definisinya Mujizat Yang Mujizat Itu Adalah Sesuatu Yang Diluar Jangkauan Akal Manusia Kita Bandingkan Dengan Mujizat Yang Lain Misalnya Rasulullah Assalam Pernah Keluar Air Dari Celah Celah Jadi Rasulullah Masuk Akal Nggak Kan Tidak Masuk Akal Kan Kejadian Itu Tidak Masuk Akal Nah Ini Alif Labim Apa Allah Tidak Menjelaskan Ada Yang Mampu Menjangkaunya Nggak Apa Si Makna Apa Si Maksud Nggak Kan Ada Sebut Mujizat Itu Tidak Akan Ada Tidak Akan Ada Yang Tidak Akan Ada Yang Mampu Menjangkaunya Apa Makna Apa Maksud Dari Huruf Huruf Di Awal Surat Ini Alif Lam Mim Apa Maksudnya Namanya Mujizat Nggak Ada Yang Bisa Menjangkau Ya Akan Ambil Agak Kadang Bisa Menjangkau Memaham Memecahkannya Ketangkannya Kalau Ini Disebut Sebuah Misteri Itu Apa Ada Sampai Hari Kiamat Juga Itulah Yang Disebut Mujizat Jadi Di awal Tadi Katakannya Alif Lam Ini Mengugah Allah Mengugah Kepada Manusia Tentang Kemujizatan Al-Quran Nah Arti Mujizat Itu Adalah Kalau Definisinya Cukup Panjang Mujizat Itu Adalah Tapi Diantaranya Nih Poinnya Yang disebut Mujizat Itu Sesuatu Yang Diluar Jangkauan Kecerdasan Akal Manusia Atau Yang Dalam Bahasa Kita Itu Diluar Nalar Mujizat Manapun Sama Misalnya Mujizat Nabi Musa Allah Memerintahkan Kepada Nabi Musa Apit Telapak Tanganmu Diketiakmu Gitu Kemudian Keluarkan Akan Bercahaya Benar Ternyata Setelah dilakukan Nabi Musa Dikeluarkan Ini berdua Telapak Tangannya Ini Bercahaya Masuk akal Nggak Ada tangan Manusia Yang bercahaya Coba Sampai hari ini Ada nggak Yang bisa Dan semua Mujizat itu Sama Termasuk Ini Alif Lamim Ini Untuk Menggugah Allah Menggugah Manusia Tentang Kemujizatan Al-Quran Tadinya Alif Lamim Kurang Demikian Karena Maksudnya Seperti Barusan Nggak Ada Yang Bisa Memecahkannya Nggak Akan Ada Yang Bisa Memahaminya Menjelaskannya Kalaupun Ada Yang Menurut Saya Begini Jauh dari Benarnya Apa Benar Maksudnya Demikian Kemudian Tadinya Ayat Keduanya Ini Tilkanya Ini Maksudnya Itu Jauh Dengan Demikian Ilmu Itu Harus Dicari Karena Allah Menyimpannya Jauh Boleh Disebut Jauh Entah Dimana Carilah Terus Jangan Berhenti Carilah Terus Itu Ilmu Itu Jangan Jangan Berhenti Itu Mencari Ilmu Apalagi Kan Dengan Hadis Yang Ini Tolabul Ilmi Tolabul Ilmi Mencari Menuntut Meraih Mendapatkan Ilmu Itu Faridotun Adalah Wajib Nyatol Abul Ilmi Faridotun Alakuli Muslimin Untuk Semua Kaum Muslimin Allah Tidak Menyebut Batasan Umur Sampai Kapan Wajib Artinya Sekolah Belajar Tidak Boleh Berhenti Kalau Untuk Sekolah Formal Iya Ada Jenjangnya Kan Ada Jenjangnya Yang Terus Berjenjang Sampai Ada Batas Akhirnya Tapi Kalau Belajar Non Formal Belajar Seumur Hidup Tidak Boleh Berhenti Belajar Tidak Boleh Berhenti Mencari Ilmu Karena Sebanyak Apapun Sebanyak Apapun Yang Kita Miliki Sampai Hari Ini Cukup Enggak Enggak Pernah Cukup Karena Tadi Ilmu Allah Itu Sangat Luas Terus Artinya Cari Raih Sebanyak Banyaknya Nah Itu Juga Yang Diantaranya Kan Oleh Rasul Assalam Disabdakan Al Ulama War Satul Anbiya Ini Ulama Disini Bisa Diartikan Orang Khususus Misalnya Ulama Kiai Ajangan Ustad Bisa Seperti Itu Atau Ulama Dalam Arti Umum Siapapun Orang Yang Punya Ilmu Itu Adalah Pewaris Itu Adalah Pewaris Nabi Maknanya Apa Nabi Itu Pewariskan Ilmu Jadilah Pewarisnya Dalam Arti Jangan Sampai Tidak Kebagian Jangan Sampai Tidak Kebagian Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Apa Ilmu Bahkan Untuk Rasulullah Sallam Khususnya Untuk Rasulullah Sallam Allah Melarang Nabi Mewariskan Harta Nabi Tidak Mewariskan Harta Apapun Yang Yang Diwariskan Nabi Adalah Ilmu Tapi Warisan Dari Nabi Berupa Ilmu Ini Bukan Hanya Untuk Keluarganya Nabi Wariskan Untuk Seluruh Umatnya Artinya Jangan Sampai Menjadi Orang Yang Tidak Kebagian Warisan Dari Nabi Yaitu Ilmu Mana Ilmunya Cari Cari Enak Aja Kamu Ini Pingin Tidur Begitu Bangun Besok Sudah Pinter Ih Nimpi Inginnya Diam Saja Lalu Tiba-tiba Pinter Sekolah Tau Nimpi Nimpi Ini Dari Tilka Itu Maknanya Demikian Allah Simpan Ilmu Itu Jauh Dan Allah Wajibkan Untuk Mencari Dengan Catatannya Mencari Wajibnya Mencari Ilmu Tanpa Dibatasi Umur Seumur Hidup Berarti Tataplah Kena Kewajiban Untuk Mencari Ilmu Karena Sampai Umur Kita Habis Pun Emang Banyak Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Ilmu Yang Diberikan Allah Paling Istilahnya Seperti Setitik Air Dibandingkan Dengan Seluruh Ilmu Allah Yang Tadi Tujuh Samudera Ditambah Dengan Tujuh Kalipatnya Tapi Yang Terpenting Melaksanakan Kewajiban Mencari Ilmunya Bukan Seberapa Hasil Ilmu Seberapa Banyak Ilmu Yang Didapatkan Itu Tujuh 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 Yang Ilmu 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 Kita Dapatkan Dengan Terus Belajar Nah Itu Tidak Akan Menjadi Ukuran Penilaian Allah Bagi Seseorang Yang Akan Dinilai Oleh Allah Itu Adalah Ikhtiarnya Usahanya Untuk Mencari Dan Mendapatkan Ilmu Itu Yang Yang Akan Allah Beri Pahala Tujuh 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 Baru Satu Ayat Belum Anakudan Warahmatan Terbaiknya Baru Satu Ayat Tilka Itu Satu Tilka Yang Jauh Dengan Arti Demikian Kemudian Apa Arti Al Hakim Al 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 Dan benar itu yang tadi Allah menetapkan aturan Apabila manusia itu melakukan Sesuai dengan aturan Allah Itulah yang benar Contoh gampangnya tadi kan lampu merah Aturan itu lampu merah Kalau manusia itu Menggunakan kendaraannya Sesuai dengan Aturan yang berlaku untuk Lampu merah sebutannya Merah berhenti, hijau Jalan, benar berarti Kalau sesuai Kalau lampu merah berjalan berarti Melanggar Disebutnya Melanggar hikmah, melanggar yang benar Melanggar hukum, hukum, hikmah Hakamah, tadilah kita tetap Artinya aturan Aturan yang Allah tetapkan itu Pasti benarnya Manusia akan menjadi benar Dari asalnya selalu dan selalu Salah akan berubah Menjadi pasti benar Apabila mengikuti Ini, ini Al-Quran yang Hikmah Al-Quran yang Pasti benar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati